Hai semua di kesempatan kali ini aku bikin ayam goreng seronteng temen-temen ini enak sekali bikinnya pun sangat gampang yuk yang ingin tahu gimana caranya langsung simak video selanjutnya dan ini untuk bahannya itu ayam satu yang udah aku potong-potong dan aku cuci kelapa parut satu cukup kelapa ya teman-teman dan sekarang kita mau blender bumbunya bawang merah jahe bawang putih lengkuas dan ketumbar ini kita blender ya teman-teman kalau mau diwulek juga bisa tapi aku boleh agak gampang dengan kata-kata dan ini udah aku blender bumbunya dan sekarang kita siapkan macan untuk mau untuk rebus ayamnya ya ini lalu masukkan bumbu yang udah di blender tadi kita tambahkan air tak usah terlalu banyak airnya ya teman-teman kunyit bubuk serai daun jeruk gula ini aku pakai gula merah ya garam dan aku kasih penyedap sedikit kalau nggak mau coba boleh di skip dan aku masukkan kelapa parutnya ini nanti kita rebus sama-sama ya enak 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 selamat menikmati lalu kita tutup dan kita rebus sampai ayamnya itu sampai matang atau sampai empuk dan sekali-kali kita aduk biar tidak lengket kacanya lalu tutup lagi dan kita lihat ini udah mumpuk ya teman-teman ini ayamnya udah mumpuk lalu matikan kompor dan kita ambil ayamnya kita sisihkan nanti kalau udah dingin nanti kita biar kita goreng dan ini kelapa pahutnya kita ambil sambil kita tiriskan sambil kita tekan-tekan biar gak ada biar keringnya ini nanti kalau digorengnya biar gak terlihat kan ini aku buang ya teman-teman apa daun jeruknya yang udah direbus tadi aku buang aja seperti ini oke dan kita mau goreng ayamnya sekarang aku siapkan untuk goreng ayamnya kita goreng sampai lama cukup lama dengan api ini juga masak warna kecocok lantan lalu kita angkat ayamnya dan ini kita bersihkan kotorannya itu nanti buat goreng kelapanya biar gak hitam-hiten ya teman-teman dan masukkan kelapa pahitnya tadi kita goreng sampai warna tepat kelapa dia dan ini kayaknya udah matang ya temen-temen warna kecepatan dan udah kering banget dan siap kita matikan kompor dan kita set siap kita senjikan kita taruh kirik ini enak sekali dimakan sama nasi angkat-angkat apalagi dikasih sambal enak sekali tankposing selamat menikmati